Hai kalau cerita nonton jadi begini ceritanya pagi di kondok Lapa itu di apartemen Samawa itu ada yang jual jambu kristal jambu kristal jambu kristal nah suatu ketika Hai ceritanya curhatlah ke saya gitu pedagangnya karena kebetulan kenal kan kenal terus saya bilang lu coba gini aja deh apa namanya pakai rendaman sangat dalam ini depan suami istri saya bicaranya bu Hai maksudnya gimana nih berdarah apa rendaman sangat enggak rendaman sangat dalam yang habis lo pakai nih besok paginya lo mau ganti lu rendam dulu jangan campur dengan yang lain-lain lo rendam setelah lo rendam itu rendamannya lo bungkus plastik lo bawa muter itu satu kedua saya dalam lo yang yang habis direndam itu pakai buat ngelap etalase Hai gimana caranya lo bisa ngelap etalase itu mau etalase itu mau dilap tengah malam kayak mau dilap jam berapa silahkan kok kalau lelap aja begitu udah nih ceritanya pagi karena lama nggak ketemu nih Hai satu ketika ketemu lagi Hai langsung dibilang nama-namanya itu eric suaminya Hai istrinya siapa ya saya lupa terus Hai Bro kenapa kemarin tukang ketoprak nyuci piring di air neman gua air neman sona dalem yang buat cuci jamu terus saya kapit kan pagi terus lu tahu enggak tu bro tutukan ketoprak ngga bubuk tiga jam lu terus langsung dia nanya ini air ini dibaca-bacain apa nih lu kasih tau gua main mana dukunnya gua mau cari di dukunnya dukun mana nggak ada ini sih gua apa gua nggak gua cuma nonton YouTube ah bohong loh pokoknya kasih tau gua dukunnya dimana dukunnya gua mau datengin tuh dukunnya gila seumur umur gua mulai dari gua belajar apa jadi tukang ketoprak sampai setua gini baru ini kali ini tiga jam gua nggak berhenti ngulek itu Pak jadi kejadian tuh jadi yang mencana dalemnya Bu nah ceritanya nih jambunya kan ceritanya jambunya nih Hai senanya terus jambu lo gimana bos gue bilang nih gue nyebut nih Bro apa ngebut pasti balik lagi lo pasti balik lagi lo pasti balik lagi lo itu lo tau sendiri gua masang di online online gua rame bener gua masang apa gua ini yang yang nggak ada online balik semuanya kemana Wow Alhamdulillah daten lagi daten lagi bu jadi nah itu terus saya tanya itu RTT-san celana dalem itu lu bawa muter kemana sampe porno kopi sampe jatuh ngegarak sampe motor oh iya kan ada ilmunya iya kan ada ilmunya renmencah dalam terliplastik masih dikati motor terus dibocornya buat paku dibocor nanti sepanjang yang lewat itu masih order iya iya padi jadi itu diikutin tuh jadi juga kalau anak kita nggak kawin-kawin anak gadis renmencah dalamnya jadi tetesin keliling terminal nanti semua supir ngelamat lagi ngapain dari jam 2 serius-serius jam 2 jam 2 00 serius itu itu apa pengalaman pengalaman dari YouTube-youtubenya pagi itu yang apa ya kalau saya bilang sih ngeleneh ngeleneh gitu ya antik sangat banget pagi ya maksudnya enggak kepikiran juga di saya gitu kenapa orang itu mikirin si Eri itu teman saya mikirin dan dilakuin dipraktekin kita nggak praktekin kita nggak kan maksudnya sambil lalu kan gitu maksudnya gue mau ngeliat nih apa bener nih gitu kan eh bener Bu asli jadi tuh di sekarang di jambu kristal itu di lapak jambu kristalnya itu penuh orang Bu Wah alhamdulillah jadi kalau misalnya ceritanya ada motor nih ini kemarin nih saya nyaksin sendiri kemarin saya nyaksin sendiri karena numpang ngopi kan disitu diajak ngopi bareng itu motor udah lewat jauh kenapa balik lagi beli lagi beli jamu Bu udah nih udah jalan lagi balik lagi lah orang jambu kristal itu bukan cuma satu Bu disitu banyak yang jual benderet lah kenapa baliknya ke situ-situ terus iya pasti balik pasti balik kalau nggak bunting-bunting pasti bunting pasti bunting tapi harus ada lakinya kan kebanyakan nih hijab bunting-bunting lakinya nggak ada emang yang melahirin kecoa jadi jadi apa ya testimoni-testimoni yang yang apa namanya yang saya tonton di YouTube ini bener-bener saya lihat real senyatanya sewah sefaktanya lah udah saya lihat jadi sampai sekarang itu ceritanya dia ya awalnya punya satu lapak sekarang udah tiga lapak jambu kristal makanya jadi kalau saya main-main kesana gitu maksudnya ngilangin suntuk gitu lagi itu jambu kristal disono ada yang dipondokoki itu saya akan nungguin ada bos nolak buah yang jadi yang di sini ada sekarang banyak loh dari tadinya sekarang tiga waaah dari penghasilan penghasilan satu itu ceritanya cuma antara 150-200 satu hari sekarang itu dengan dengan satu lapak itu belanjanya tetap sama Bu ya tetap sama tapi itu bisa penghasilannya itu bisa meningkat om setnya meningkat Bu sampai 500.000 per hari satu lapak balik lagi-balik lagi terus buat belanja balik lagi-balik lagi gitu ya begitu ya begitu ya terima kasih terima kasih